Hujan deras memberikan berkat tersendiri bagi warga Desa Jeriji, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan. Bubu yang mereka pasang ternyata banyak dimasuki berbagai jenis ikan rawa dan hasilnya bisa dijual atau dikonsumsi sendiri. Tingginya air di rawa-rawa usai hujan di Desa Jeriji, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka membuat berbagai jenis ikan rawa banyak yang naik ke permukaan air. Kondisi tersebut ternyata memberi berkah bagi warga setempat. Perangka bubu atau injep yang mereka pasang di rawa yang terletak di pinggir jalan ujung Desa Jeriji banyak dimasuki berbagai jenis ikan setiap selesai hujan deras. Hasil tangkap tersebut tak hanya dikonsumsi sendiri, namun juga mereka jual hingga menjadi salah satu pendapatan mereka pasca hujan deras. Buhori salah satu warga yang rutin memasang perangkap bubu pasca hujan deras mengatakan ikan hasil tanggapan mereka selain dikonsumsi sendiri juga untuk dijual. Jika ikan banyak, dirinya bisa mendapatkan 300 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah dalam satu hari. Setelah hujan deras, air itu naik, Pak. Naik, jadi ikan ke jalan, Pak. Pasang. Dia masuk situ, Pak. Masuk itu kadang-kadang, Pak, satu-satu injep pas sampai ratusan, Pak. Kami pasang bubi, Pak, sekitar main puluhan, Pak. Satu hari waktu air naik ini, Pak, dapatlah kadang main 300-an, Pak. Tapi, Pak, air agak rendah, Pak, itu sudah kedapat lagi, Pak. Sementara itu, Dede salah satu pembeli ikan tanggapan bubu warga tersebut mengaku rutin membeli ikan rawa tersebut setiap melintasi jalan pasca hujan deras karena ikan rawa nikmat saat dijadikan lauk pauk. Banyak beli ikan hari ini, Bang. Sekilo ada mungkin. Bang, memang sering beli ikan di sini, Bang. Ya, setiap kali lewat, beli di sini kalau ngeliat lagi ngeliat rawa ini. Berapa belinya, Bang? Sekilanya, Bang. Ya, tadi ada sekitar 35-an. Dari sini kita mengambil hikmah. Hujan adalah rahmat dari Allah SWT. Berkah hujan pun bisa dinikmati warga desa Jeriji karena melimpahnya tangkapan ikan rawa. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka, Blitung, Hwiwin, Suseno AI News melaporkan.